Perbedaan Khutbah Solat Aid dan Khutbah Jum'at Khutbah Aid hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan solat aid atau solat hari raya. Mengacu pada penjelasan Ustaz Ahmad Sarwat LCMA, pengasuh rumah fikih Indonesia, dari segi rukun tidak ada perbedaan antara Khutbah Aid hari raya dengan Khutbah Jum'at. Rukun Khutbah Jum'at yaitu mengucap hamdallah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan pesan atau wasiat taqwa, membaca ayat Al-Quran, dan berdoa untuk kaum muslimin di Khutbah kedua. Perbedaannya adalah, dari segi syarat, Khutbah dua hari raya memang agak berbeda ketentuannya dengan Khutbah Jum'at. Para ulama telah menuliskan beberapa perbedaan kedua jenis Khutbah itu di dalam banyak kitab fikih, antara lain di dalam kitab Al-Fikhul Islami Pa'adilatuhu Jilid II karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Perbedaan Khutbah dua hari raya dengan Khutbah Jum'at antara lain adalah, Yang pertama, Khutbah Jum'at dilakukan sebelum sholat Jum'at dilaksanakan, sedangkan Khutbah dua hari raya dilakukan setelah sholat. Yang kedua, Sunnah di dalam Khutbah dua hari raya adalah memulai dengan takbir, sedangkan pada sholat Jum'at, Khutbah dibuka dengan ucapan hamdallah. Menurut Jum'at ulama, pada Khutbah yang pertama disunahkan untuk mengucap takbir sembilan kali berturut-turut, dan pada Khutbah yang kedua sebanyak tujuh kali berturut-turut. Yang ketiga, di dalam Khutbah dua hari raya, Khotib tidak disunahkan untuk duduk begitu naik ke atas mimbar. Khotib langsung memulai Khutbahnya tanpa ada sunnah untuk duduk sebentar seperti pada Khutbah Jum'at. Berikutnya, di dalam menyampaikan Khutbah dua hari raya, tidak ada syarat bagi Khotib untuk suci dari hadas seperti di dalam Khutbah Jum'at. Berwudu atau suci dari hadas, dalam hal ini hukumnya sunnah, bukan wajib atau syarat syah. Yang kelima, tidak disyaratkan bagi Khotib dalam Khutbah dua hari raya untuk berdiri. Dia boleh melakukannya sambil duduk, namun tetap disunahkan untuk berdiri meski bukan rukun atau syarat. Yang keenam, Khutbah hari raya tidak disyaratkan terdiri dari dua khutbah, sedangkan Khutbah Jum'at diharuskan dua kali khutbah. Namun, Jum'hur ulama tetap mengatakan bahwa meski tidak disyaratkan, namun hukumnya tetap sunnah untuk menjadikan Khutbah dua hari raya terdiri dari dua khutbah. Kemudian yang ketujuh, tidak disyaratkan untuk duduk sejenak di antara dua khutbah. Namun, hukumnya adalah sunnah untuk duduk di antara dua khutbah seperti layaknya Khutbah Jum'at. Kesimpulannya adalah, khutbah sholat hari raya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di khutbah yang pertama, Khotib membaca takbir sebanyak sembilan kali. Kemudian, membaca hamdalah, membaca sholawat nabi, menyampaikan wasiat taqwa, dan membaca ayat Al-Quran. Kemudian, di khutbah yang kedua, Khotib membaca takbir sebanyak tujuh kali, membaca hamdalah, membaca sholawat nabi, menyampaikan wasiat taqwa, dan mendoakan kaum muslimin. Keterangan ini didasarkan pada panduan praktis sholat dan khutbah Idul Fitri Majelis Ulama Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!